Nice, nice Speedometernya separuh digital ya Tengah-tengah digital, samping-sampingnya analog Terus duduk belakangnya juga gak sempit sih Gak sempit ini serius, mungkin karena mobilnya panjang ya Karena dimensinya sih agak panjang ya Hasback Hasback Jepang salah satu yang paling bagus ini kalau kata gue Halo teman-teman auto hike Selamat datang di cek stock lagi ya Bareng Henry Udah lama ya? Udah lama ya? Udah lama ya? Gak tau, gue ke Mahana ya? Iya, ada, jualan sih Karena Henry jualan Sebelum ke mobilnya Ini baju gue kecilan ya, makin kecil Jadi bukan gue yang gendutan gitu maksudnya Mengubah perspektif pandangan dari teman-teman Baju gue kegedean Baju Henry kegedean, betul Bukan Henry kurusan Baju dia kekecilan Gue gak kekecilan, betul Tapi kalau ngomong kurus, ini adalah hatchback yang Kita gak bisa bilang kurus ya, tapi kayak slim gitu kali ya Hen Ya, pipih gitu loh Gue sih demen banget modelnya Iya Model Ini kalau warnanya putih gue beli ya? Oh sadis Putih sadis sih Kalau putih gue beli Putih sadis sih, keren banget Sayangnya gue gak suka warna abu-abu Udah gitu, putihnya kayak putih ini ya? Putih pearl gitu ya? Ya Putih mutiara gitu ya? Enggak putih susu Tapi katanya ini warna termasuk warna favorit nih Kan merah Sama merah Sama grey Yang takuminori Takuminori Betul Lebih-lebih bersinar gimana gitu loh Ya Kayak lebih finchlong gimana gitu Tapi yang keren juga ya dari mobil ini tuh kayak Bukan, ini kan Mazda ya Kalau VW itu kan kebuka gitu biasanya ya Tapi kalau ini dibalik gitu loh Jadi Ada di logonya gitu loh yang gue suka Oke Ya kalau ngomong kapasitas ya oke lah ya Logonya mirip apa Yas? Ngomong-ngomong logo tuh Mirip burung? Ya, burung apa? Enggak disiapin nih Burung Oke, burung apa? Gue kasih ini deh Burung Elang deh Burung hantu Yas Oh burung hantu Burung hantu ini Oh iya bener ya Oh iya bener ya Akhirnya lo mau jawab burung puyuh Enggak, enggak Jangan, jangan Henry, burung takut gue Takut-takut gue gak jawabnya gitu loh Burung puyuh dimakan biawa Kan? Burung puyuh dimakan biawa kan tuh Tapi anyway Hen, kalau ngomong bawa mau siapa yang bawa nih? Lu aja, gue udah pernah Oh lu udah Gue udah pernah bawa Tapi lampunya keren ya Keren Keren Ini keren Depannya juga sadis ya Sebenernya kayak pipih sangar Lampunya aja kayak mata Mata burung kan? Kayak mata burung Burung puyuh dimakan biawa tadi Oh bukan Burung hantu Burung hantu yang ini ya Keren sih ini Keren, keren Ini keren banget mobil Gue gak sabar Cuman kalau warna merah mungkin lebih seksi kali Kalau buat gue ya Oh Oh Henry putih Putih, gue lebih suka putih But anyway ini Apa Hen ya Ini Jarang ada di kita ya Baru Baru pertama kali Oh pertama kali kan? Kalau gak salah baru pertama kali sih Selama gue setahun ya Kebanyakan kan kemarin tuh Mazda 3 Oh iya CX3 CX30 CX30 Gitu Ini baru pertama kali ini Nice Makanya dipilih buat CX stock sih Jarang soalnya Sebelum laku Amin Amin Langsung kita coba nih Yup Kalo lu udah bawa ya? Udah Udah bawa Enak Terus Responsifnya dapet Jadi ini Kalo menurut gue Kaya perpaduan Responsif kan Kaya perpaduan BMW sama Mercedes Iya Jadi performa Performa BMW Tapi kenyamanan Kenyamanan Mercy Menurut gue Tapi gak tau ya Kalo lu yang bawa Atau orang lain yang bawa Iya Kalo mau interior Jelas ini lebih BMW sih Iya Mau lebih dinamis gitu loh Setirnya Kayak kurus-kurus gitu kan M Performance gitu Betul Dalamnya tuh bagus loh Merah Desainnya tuh gue suka Merah Letak AC nya ini gue suka banget Iya Letak AC Mazda tuh keren gitu loh Tapi ada yang model lamanya loh Yes Yang ini nih? Oh ini nih Gua belum tau tuh Gua belum pernah bawa Terus gua juga mungkin Belum new model AC nya tuh Tengah-tengah gitu kotak Oh Berarti belum kaya gini nih Exterior ya? Belum Gua belum liat tuh Monitor TV nya juga kecil Oke Itu Oke Ini sih keren Kalo yang baru nih Exterior merah Kursi merah Terus ada piano black ya Iya Coba luarnya putih Dalamnya merah cocok Dan keliatan sunroof Iya Kalo Kalo warna gelap kan gak keliatan Kalo keliatan sunroof nya nih Kalo dari luar Iya beli-beli bilang sih Gua baru bawa soalnya ya Kayak Tenaganya juga responsif Buat 2000 cc Mazda Kan ada pengaturannya lagi nih Ada pengaturannya Kalau mau sport juga ada Sport Nice nice Speedometernya separuh digital ya Tengah-tengah digital Iya Iya Samping-samping nya analog Duduk belakangnya juga gak sempit sih Gak sempit ini serius Mungkin karena mobilnya panjang ya Karena dimensi sih agak panjang ya Iya Hashback Hashback Jepang Salah satu yang paling bagus ini Kalo kata gue Paling enak diliat gitu Ya betul Modelnya tuh anak muda banget Anak muda banget Anak muda banget Cocok buat Lydia Lydia Siapa tuh Lydia Anya Gerardi Oh di film Layangan Putus Oh Dia pake ini ya Dia pake ini hand langan putus buat perempuan juga oke ya dia pake warna merah aja cocok gitu gue aja kalo nonton langan putus nonton Mas D3 nya sih bukan Anya Geraldin lu juga nonton jangan-jangan iya sih sebenernya laki ya jadi Anya Geraldin misalnya kita nonton lu pernah ketemu ya ini sial lu mau udah ya udah satu kamera satu mobil satu scene ya kapan ya kak Anya dateng lagi gitu ke auto high beli mobil gitu di auto high Henry gitu kan gak sempet beli mobil iya gara-gara stoknya kita gak ada cuma dateng mampir-mampir liat-liat ketemu Henry ya ya kali ini belilah apart boleh kan boleh boleh oh kita apart terbanyak tuh eh kemarin gue juga abis jual apart sama itu Livy Renata oke gua juga baru iya baru syuting mungkin belum tayang gak tau nih tayangnya kapan nih itu lagi disiapin dulu di edit sama Bang Noval yang paling dapet poin itu adalah lu menang banyak berarti kayaknya ya waktu itu juga ada Next Carlos beli sama kita Bobon Santoso Baim Wong banyak deh kita udah artis-artis selebgram udah banyak ya makanya kalian juga yang lagi bulan puasa jangan puasa beli mobil bagusnya iya jangan puasa beli mobil puasa makan minum boleh tapi mobil jangan apalagi abis puasa lebaran nah mobil baru Alhamdulillah Alhamdulillah dimakan di hari raya boleh tuh jadi yang menjalankan puasa ya menjalankan makan minum beli mobil tetap dong tetap dan sama gue betul 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 sama Henry nya sih bottom line bold nah kali ini gue juga ini kayak rambut gue baru nih ngomong-ngomong lu mau kayak siapa? Tomingse ya? Tomingse Kang Temu Kang Temu Tomingse lu ya Allah gue nunjukin ini gue umur gue ya bukan Kang Temu ya Kang Temu bukan Kang Temu kayak rambutnya Bang Novel juga kayak gini-gini kalau Kang Novel kan lebih kayak potongan-potongan korea betul kipop gitu loh Henry menuju nih ntar di cekstok wah Henry udah kayak Kang Kang apa tapi? Kang Temu nah itu udah kayak gitu tapi balik lagi ke mobil ya? balik lagi ke mobil iya 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 di jalanan rusak juga empuk loh itu kan tadi lu ngomong puasa jangan puasa kayaknya kalau buat lebaran terus dibawa pulang kampung ini masih tetap enak kalau buat jalanan yang ya gak rata iya betul soalnya masih masih aman untuk hatchback ini ini aman loh suspensinya gue akuin ya iya ini jadi kayak mobil sedan ya rasanya ya iya betul iya crossover hatchback tapi rasa sedan sadis sih Mazda bikin ini enak sih ini mobil tahun 2019 pemakaian 2020 pajak juga baru dipanjang nih bulan 4 jadi bulan 4 tahun depan pajaknya harga cashnya 455 harga kredit 435 iya untuk ukuran tahun 2019 ini kilometernya baru Rp31.000 iya yang artinya iya wajar lah ya sedang 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 3 tahun kan ya 3 tahun ini Rp10.000 1 tahun 10 tahun itu udah pemakaian standar sih iya mobil hari-hari lah mobil hari-hari gitu loh enak polisi tidur aja gak berasa dan ini gua selalu inget ini tuh Jepang loh jadi kayak Lexus aja gitu loh kayak tetep halus tetep nice beda kelas sih oh Jepang ya berkira dari Jawa mas Mazda iya 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 ini udah banyak latihan nih iya 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 betul-betul Mazda gitu ya Mazda atau dari Padang kan Uda jadi Uda iya Mazda Uda ada mobil dari Padang tuh apa-apa itu Cherry Tigo kenapa? Tigo 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 Ya itu sih kesimpulannya nih hatchback yang oke banget kayak bawa sedan menurut kata Henry oh terus joknya juga enak banget gua akuin ya joknya enak banget kayak materialnya sama kulitnya kayak nampak ya kulitnya kayak nampak halus ini lebih anak muda sih mobil ini sadis sih ya mobilnya Lydia mobilnya Lydia ini kan anak muda udah sampai kayaknya waktunya penutup nih yang berpuasa tetap selamat menjalankan ibadahnya oke semangat terus sampai lebaran insya Allah lagi betul ayo dong beli mobil buat pulang kampung hunduran kita ada banyak wah lu kalo ngomong pulang kampung gila Alphard lagi abis Alphard lagi abis yang X juga kan tinggal X tinggal X ya tinggal X ya gila sih itu Alphard buat lebaran orang pasti cari mobil karena mungkin ya buat jarak jauh gitu iya buat jarak jauh keluarga ya gak sih buat keluar kota kan Alphard gitu lu kalo mau Lexus di kita ada dua tuh ya RX ya RX RX 300 nice banget tuh hitam dan putih itu asik sih itu asik tuh buat mudik gitu lo beri pake sedan ya lu gak usah ngomong lah gila kita ada BMSR 5 A A E 200 200 lagi stok kita lagi ada lagi tahun-tahun muda mampir lah ke auto high mampir ke Henry oke oke menutup ya oke thank you teman-teman yang udah nonton ya semoga dapet informasi yang lucu-lucu dan berguna ya lucu-lucu iya thank you again ya asik-asik emm jangan lupa di like komen subscribe garasi juga kenapa pasan tuh garasi juga auto high satu lagi sama di follow medsos kita tiktok auto underscore sama auto high dot id oh itu IG sorry tiktok auto underscore high oke bye 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 thank you bye selamat menikmati